Iman kepada Kristus diperhitungkan sebagai kebenaran. Galetia 3 ayat 6 dan 14 Secara itu juga lah Abram percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abram sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Seperti iman Abram diperhitungkan sebagai kebenaran, demikian pula iman orang-orang yang percaya kepada Kristus. Iman yang menyelamatkan dari orang-orang Kristen dianggap sama dengan kebenaran sehubungan dengan efeknya. 1. Paulus berbicara tentang memperhitungkan sebagai kebenaran di sini dan juga dalam surat Roma 4 ayat 1-25 yang menghubungkan iman atau kepercayaan dengan kebenaran. 2. Akan tetapi memperhitungkan iman orang percaya sebagai kebenaran bukanlah semata-mata hasil dari iman atau komitmen kepada Kristus saja. Itu terutama merupakan tindakan kasih karunia dan kemurahan ilahi. 3. Apabila Tuhan melihat hati orang percaya berbalik kepada Kristus dengan iman, dia dengan cuma-cuma mengampuni dosa mereka, memperhitungkan iman mereka sebagai kebenaran, dan menerima mereka sebagai anak-anaknya. 4. Iman yang diperhitungkan sebagai kebenaran dan mendatangkan pengampunan dosa adalah iman kepada Kristus dan kematiannya yang membawa penelusan. 5. Tidak ada sesuatu apapun selain kematian Kristus sebagai korban di salib yang menjadi landasan bagi pendamaian dengan Tuhan. Marilah terus beriman kepada Kristus, karena iman itu akan diperhitungkan sebagai kebenaran. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!